selamat sore buat teman-temanku yang ada di dunia lama kita nggak berjumpa ya karena banyak hal salah satunya yang terjadi di dunia saat ini adalah wabah yang muncul ya harapan saya sih wabah ini segera berakhir itu salah satu caranya ya kita harus jaga kesehatan jaga diri jaga jaga jarak dengan orang jaga asupan gizi kita tetap berdoa agar kita semua dilindungi dari wabah ini dan kita selalu berharap yang terjadi di dunia ini akan segera baik dan kembali normal lagi mudah-mudahan Nah untuk sore ini saya dengan teman saya nih ini namanya Alan Ricci Halo kita udah kena lama hari ini kita lagi mau santai-santai di halaman rumah ya saya mau ngasih tahu dan ngasih lihat kalian bahwa biasanya apa sih yang saya lakukan setiap sore ya seperti ini saya banyak minum air putih di sini itu biasanya minimal itu untuk sore saya minum dua botol kecil ini ini selalu nemani saya di setiap harinya ya biasanya sore-sore gini saya selalu minum hot coklat agar perasaan kita juga menjadi tenang ini coklat yang biasa saya minum saya akan bikin dulu Oke mungkin Alan juga akan bikin lalu eh ini ada air air panas yang udah saya taruh lem mineral yang biasa saya minum air panasnya kita bikin secukupnya aja yang biasa yang biasa kita minum ya Oke iya wah ini sih luar biasa ini karena ya enggak tahu ya kalau saya lihat tiap sore sih saya paling suka minum hot coklat habis itu baru saya minum mineral yang cukup biar kondisi tubuh kita baik dan juga saya makan makanan yang sehat nanti makanannya saya lihatkan buat kalian main panas ini tapi aman sih ada freezer dalam ayo kita tes dulu coklat ya hot coklat ini selalu bikin saya nagi sehingga hampir tiap sore kalau kalian lihat Instagram saya pasti tiap sorenya saya selalu upload di story saya kalau saya lagi minum hot coklat tapi memang benar saya selalu minum hot coklat setiap sore biar kita nyaman gimana lan enak mantap mantap eh di cuaca yang cocok gini kita minum yang hot ini luar biasa ya ya lupa lan mineralnya juga diminum tar biar kita tetap sehat pasti enggak cuma coklat aja gitu terus eh situasi yang terjadi di Borneo FC saat ini adalah tim lagi break sampai batas waktu yang belum kita tentukan eh Insyaallah sih secepatnya mudah-mudahan sebelum Ramadhan dimulai semua sudah setel udah baik lagi kita semua yang di Indonesia ini sehat dan semua bisa beraktifitas bisa kumpul keluarga lagi dan tentu berbahagia dan beribadah bersama eh saat ini pemain-pemain sudah saya liburkan saya udah liburkan sebagian pemain sudah ada yang kembali ke kampung masing-masing ada yang kembali ke negaranya maupun ada pemain asing juga masih tinggal di sini itu ada javlon dengan Nuridin saat ini masih tinggal di Samarindah karena negara mereka udah lockdown jadi mereka tetap berada di Samarindah dan tentu semuanya tetap menjaga stamina mereka jaga olahraga setiap harinya ya itu sudah pesan dari tim pelatih agar mereka juga tetap sehat maupun saya harus tetap berolahraga karena walaupun sulit untuk kita berolahraga tapi semua harus kita paksa karena dari paksa akan jadi kebiasaan saya selalu olahraga jam 10 pagi hampir jam 11 dan jam 3 sore itu pasti saya lakukan oh iya bos bagaimana menyikapi eh 3 yang lagi stop sekarang ini untuk Liga yang lagi stop ini kita sempat berdiskusi karena kemarin kan kita dapat surat dari PSSI yang mana masalah gaji itu harus dibayar dari Maret sampai Juni ini sebanyak 25 persen nah ini kan harus didiskusi bersama nih tapi Alhamdulillah ada pengertian spesial dari pemain maupun pelatih yang mana mereka ini bisa mengerti situasi yang ada karena ini bukan masalah dalam negara tapi ini seluruh dunia bermasalah seperti ini jadi eh tetap kita akan lakukan sesuai instruksi PSSI yaitu pembayaran gaji 25 persen dan eh mereka mensetujui itu dan pemain bisa kita menerima masukan dari klub bahkan mereka sangat apa ya sangat membuat saya terharu karena dalam situasi seperti ini yang dimana kita bisa lihat sponsor juga mulai stop pembayaran apa semua dalam situasi seperti tidak ada pemasukan buat klub pemain berkorban buat klub tentu ini yang jadi eh yang membuat saya untuk lebih lebih bagaimana saya sangat sangat terharu dengan apa yang telah dikorbankan pemain maupun eh ya maupun pelatih semua bisa mengerti ya Alhamdulillah ini klub luar biasa untuk di Borneo ini sangat luar biasa mudah-mudahan apa eh apa yang kedepan ini yang klub bisa lakukan buat pemain maupun pelatih yang jelas Borneo pasti akan lakukan yang terbaik buat mereka itu kesepakatan yang Borneo sudah eh sepakati bersama gitu masalah gaji apa ada pemotongan bos ya masalah gaji itu kita ada pemotongan sebanyak 75% karena kompetisi yang stop ini ya yaitu pemain sudah menerima lokal maupun asing mereka menerima situasi ini maupun tim pelatih juga dan staff-staff juga mereka sangat memahami situasi yang ada di Indonesia maupun di dunia ini bos boleh intip menu makan suaranya dong oh boleh dong ini udah waktunya kita isi tenaga tenaga ini luar biasa nih itu Alan punya tuh oh mantap nah ini ini bikin sendiri bos ini bikin sendiri dan mau lihat sini ini isinya apa aja bos ini yang tiap sore yang kita makan isinya ada buah naga ada pisang sama granola ini sangat menyehatkan kita bahkan ini yang bikin kita berenergi lagi dalam keadaan seperti ini bos ya ini harus bukan cuma keadaan seperti ini ini bakal dikonsumsi selamanya karena ini sangat menyehatkan sekali nih jadi ini bos bikin sendiri bikin sendiri kita coba ya boleh dong ayo kita cobalah ini salah satu yang favorit saya setiap sore saya makan akhirnya selesai juga gimana rasanya Alan mantap mantap ya kenyang ini luar biasa nih vitaminnya oh iya bos abis kayak gini biasanya bos ngapain lagi aku sih biasanya eh sambil nunggu shalat maghrib ini aku ada bawa sisa sih wow ntar ya terus ini sisa yang biasa aku gunain enak enak ini rasanya blueberry kebetulan rasanya kita pesen dari Rusia langsung dari sana dari Rusia iya luar biasa sih yang penting puas memuaskan ya wah anginnya kencang bos ini anginnya nggak apa-apa mantap ya ini karena ini kebiasaan kebiasaan yang saya lakukan setiap arinya setelah hot hot chocolate saya eh jus ini ini karena ini sangat sehat dan juga nanti penutup saya pasti minum mineral ini kita santai aja ya eh ini udah waktunya untuk saya siap-siap mau maghrib mungkin ini udah cukup vlog hari ini kita akan tutup dengan minum yang sehat minum mineral oke lan mungkin udah cukup ya ya cukup kita lanjut di next kapan lagi nanti kita akan info-kan yang jelas buat kalian semua saya tetap minta kalian jaga kesehatan karena sehat itu penting dan sehat itu mahal terima kasih lan ya sesuaktunya sampai ketemu lagi di vlog berikutnya bye bye